Selamat pagi teman-teman semuanya Kita akan memulai kewaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri Dan kita akan menyanyikan lagu tiba saatnya Saatnya kami berkumpul bersama dari senang suku dan bangsa Berdiri di hadapan hata anak lontak Satu suara mengatakan Keselamatan dari kalah yang tutup dan bertahan Kami naikkan pada anak teman Punian dan ketua Kami naikkan pada kekuasaan Kami naikkan selamanya Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapak, Anak, dan Ruh Kudus Amin 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 Tuhan beserta saudara Silahkan duduk Teman-teman semua sebagai anak muda Dalam hidup Adakala kita mengalami duka cita dan penderitaan Di tengah situasi seperti itu Kita membutuhkan orang lain untuk memberikan kita penghiburan Dengan itu kebahagiaan juga akan lebih terasa Jika kita rasakan bersama orang-orang yang kita kasihi Kita akan merendungkan bagaimana menjadi teman yang memiliki solidaritas Dalam kebaktian kita yang bertema Yes, we can Mari kita menyanyikan Siapa yang berpegang Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan Dan setia Dan setia Membantuinya Hidupnya Lati Lati Dsecurity Dalam Yesus Sungguh bahagia Marilah kita mengakui dosa kita Tuhan kami mohon ampun Jika seringkali dalam hidup kami Tidak tahap terhadap segala perintahmu Kami melakukan hal yang tidak Sesuai dengan kehendakmu Kami tidak melibatkan Tuhan Dalam pergumulan kami Amin Untuk merespon doa pengukuran dosa kita Mari kita menyanyikan Dihapuskan dosaku Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus Aku tidak selu Hanya oleh darah Yesus Oh, darah Tuhan ku Sumpet membasu ku Suci wa hidup ku Hanya oleh darah Yesus Penangunan dosaku Hanya oleh darah Yesus Penyujian hidup ku Hanya oleh darah Yesus Berita anugerah semuanya diundang untuk bangkit berdiri Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22 Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau Yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau Janganlah takut Hai ambaku Yaakub Dan hai Yesu Yuru Yang telah kupilih Demikian berita anugerah dari Tuhan Marilah kita memberikan salam damai Mari dengan penuh sukacita Kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan Dengan mengangkat pujian Ajar ku berdiam Hanya ku berdiam Dekat di hatimu Dekat di hatimu Dekat di hatimu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Adik-adik Bacaan firman Tuhan Buat kita semua pada pagi hari ini Terambil dari Filipi 4 Ayatnya yang ke 10 Sampai ayatnya yang ke 20 Mari kita membacanya bersama-sama Terima kasih atas pemberian jemaat Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku Memang selalu ada perhatianmu Tetapi tidak ada kesempatan bagimu Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar Mencukupkan diri dalam segala keadaan Aku tahu apa itu kekurangan Dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Namun juga perbuatanmu Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku Kamu sendiri tahu juga Hai orang-orang Filipi Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil Ketika aku berangkat dari Makedonia Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan Perhitungan hutang dan piutang dengan aku Selain daripada kamu Karena di tesalonika pun Kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku Tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malahan lebih daripada itu Aku berkelimpahan Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus Suatu persembahan yang harum Suatu korban yang disukai Dan yang berkenan kepada Allah Alaku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Dimelitiakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya Amin Demikian bacaan kita pada pagi hari ini Berbahagialah kita yang saat ini Siap untuk mendengarkan firman Tuhan Haleluya Adik-adik yang terkasih Tema perlindungan kita pada kebaktian minggu ini Yaitu Yes We Can Konon katanya Di masa-masa sulit Seseorang cenderung akan memikirkan dirinya sendiri Kalaupun ada kelebihan Umumnya akan disimpan Atau diinvestasikan Demi berjaga-jaga Untuk kepentingan sendiri Di hari-hari mendatang Ada kecenderungan Dimana kita manusia Kepekaan dan kepedulian kita Akan berkurang Karena tertutup Sikap mementingkan diri sendiri Istilahnya atau quotesnya Mengapa harus memikirkan orang lain Jika memikirkan diri sendiri saja Sudah susah Tetapi Tentu kita sadar Sebagai anak Tuhan Kita tidak bisa menggunakan prinsip seperti itu Prinsip kita adalah kasih Dan salah satu bentuk kasih adalah Kita Memiliki solidaritas kepada orang lain Khususnya Mereka yang membutuhkan Dan firman Tuhan saat ini Mengajarkan kita Bentuk solidaritas yang sesungguhnya Dari jemaat di Filipi Kita belajar Bagaimana solidaritas mereka Kepada Rasul Paulus Yang saat itu Sangat membutuhkan bantuan Karena Dia berada di dalam penjara Karena perjuangannya Dalam memberitakan firman Tuhan Bentuk solidaritas Jemaat Filipi ini Bisa dibilang Cukup ekstrim Karena Pada saat itu Banyak jemaat di kota lain Yang sudah mulai Meragukan kredibilitas Dari Rasul Paulus Dan mereka juga takut Jika diketahui Memiliki hubungan dengan Rasul Paulus Mereka bisa dianggap Sebagai pemberontak Oleh kekair saran Romawi Sehingga Sudah mulailah Rasul Paulus Dijauhi oleh jemaat-jemaat Di beberapa kota Bahkan Rasul Paulus Disebut Sebagai pengkhianat Karena Dia mengajukan banding Kepada Kaisar Romawi Di antara Jemaat-jemaat yang Mulai mundur Dan menjauhi Rasul Paulus Ternyata ada Jemaat Filipi Yang tidak takut Dan goya Karena mereka tahu Sahabat mereka Yaitu Rasul Paulus Membutuhkan bantuan Dari segi moral Dan dari segi materi Mengapa ada materi Dalam bagian ini Karena Jika adik-adik ingat Kita Tahu Pekerjaan Rasul Paulus Dalam memenuhi Kebutuhan hidupnya Dia membuat tenda Dan pada saat Dia di penjara Tentunya Dia tidak bisa Membuat tenda Apalagi Kalau kita Pernah lihat Atau pernah belajar Rasul Paulus itu Saat berada dalam penjara Kakinya pun Dipasung Sehingga Aktivitas fisiknya Sangat dibatasi Dan Kenapa juga Kakak tadi Bilang ekstrim Jemaat di Filipi Ternyata bukan Jemaat yang Berkecukupan Bahkan Dalam 2 Korintus 8 Ayat 1-5 Mereka digambarkan Sebagai Jemaat yang Sangat Miskin Tapi Di tengah kondisi Ekonomi mereka Seperti itu Mereka malah Mengumpulkan Apa yang Mereka punya Dan mereka Tetap memberi Kepada Sahabat mereka Yaitu Rasul Paulus Dan Tidak sampai Di situ Ternyata Mereka Harus Mengirimkan Pemberian mereka itu Tidak kayak kita sekarang ya Embanking Transfer Kalau tidak ada OVO Dan aplikasi Lainnya Oleh karena itu Untuk Menyerahkan Pemberian mereka Mereka Mengutus Epafroditus Dan bagi Seorang Epafroditus Perjalanan Menemui Paulus Bukanlah Sebuah Vacation Atau Short Escape Atau Jalan-jalan Karena Perjalanan Untuk Bisa Berjumpa Dengan Paulus Ada perjalanan yang menanggung Resiko Yang berat Perjalanan Kromawi Panjang Dan berbahaya Karena Kira-kira 700 mil Dan Kita tentu tahu Bukan Alat transportasi Apa Yang Pasti Digunakan Tentunya Bukan kereta Bukan pesawat Bukan kapal Tetapi Dirinya Dan mungkin Hewan Peliharaan Yang membantu Epafroditus Untuk melakukan Perjalanan itu Dan Digambarkan Bahwa Untuk bisa Sampai Ke Roma Epafroditus Hampir saja Kehilangan Nyawanya Selesai Semua Proses Perjalanan itu Belum Belum selesai Adik-adik Karena Untuk bisa Menemui Paulus Di penjara Epafroditus Menanggung Resiko Bisa dianggap Sebagai ancaman Atau Mata-mata Dari Paulus Dan Akhirnya Berjumpalah Mereka Tapi Sebenarnya Bagian penting Dari rendungan ini Kakak Ingin Mengajak Kita Sedikit Membayangkan Sebagai Seorang Paulus Kira-kira Bagaimana Reaksi Paulus Ketika Dia akhirnya Bisa Bertemu Dan Ngobrol Dengan Epafroditus Bukan Perjumpaan Yang Biasa Kita Ketemu Orang Yang Biasa Pasti Dia Tahu Perjalanan Itu Tidak Mudah Demikian Perjuangannya Dan Tahu Apa Yang Dibawa Oleh Epafroditus Kita Coba Bayangkan Bagaimana Perasaan Paulus Ketika Mendapat Perhatian Yang Sedemikian Besar Diperjuangkan Sedemikian Besar Dan Ada Sahabat Sejati Yang Tidak Meninggalkan Ketika Yang Lain Meninggalkan Seringkali Kita Mengeluh Tidak Punya Sahabat Yang Seperti Itu Tapi Kita Juga Lupa Jadi Sahabat Yang Seperti Itu Bisakah Kita Menjadi Sahabat Seperti Itu Seperti Jemaat Filipi Dan Epafroditus Yes We Can Amin Semuanya Marilah Kita Bangkit Berdiri Dan Bersama Mengakui Iman Percaya Kita Dengan Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Yang Demikian di Bersama In Laman Bersama Tidak Bersama Bersama dan dasarnya yang akan datang untuk mati ini orang yang hidup aku percaya kepada Kudus dia yang diserangkan Kudus Tuhan Kudus kampunan desa kita akan mati dan kehidupan amin ya semuanya boleh duduk doa syafat mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih ya Tuhan atas segala puji syukur kami atas berkat yang Tuhan sudah berikan baik kesehatan maupun apapun yang Tuhan sudah berikan oleh kami, kami sangat bersyukur ya Tuhan dan kami berdoa di dalam kegiatan kami sebagai pelajar Tuhan pimpin dalam kegiatan belajar mengajar kami walaupun dalam proses belajar ini dengan jarak jauh ya Tuhan Tuhan pimpin semua sehingga kami dapat mendapatkan ilmu dari beberapa guru yang kami dapati sehingga kami dapat untuk mendapatkan bekal untuk di dalam kehidupan kami yang akan masa yang datang ya Tuhan dan kami juga berdoa untuk pekerjaan dan kesehatan untuk kedua orang tua kami di rumah ya Tuhan Tuhan berkati di setiap pekerjaannya dan kesehatannya setiap usaha yang mereka lakukan ya Tuhan kami percaya Tuhan akan menolong untuk orang tua kami ya Tuhan dan kami juga berdoa dalam pemerintahan khususnya dalam kegiatan vaksinasi yang sekarang sedang disengarakan Tuhan tolong Tuhan jaga sehingga vaksinasi ini dapat berjalan baik untuk semua rakyat Indonesia ya Tuhan kami percaya Tuhan akan menolong kami ya Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini dan kami juga tidak lupa berdoa dalam begitu banyak bencana yang terjadi di Indonesia ya Tuhan Tuhan tolong Tuhan jaga Tuhan lindungi semua rakyat Indonesia dalam bencana ini ya Tuhan kami percaya juga kami percaya Bapak Tuhan akan menolong kami untuk semua seluruh rakyat Indonesia terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini kami alaskan doa yang tiada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin pelayanan persambahan sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan kita akan mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12 sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu secara kita mempersiapkan persembahan mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari tiada sepertimu terima kasih 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 Segenap hapasku Yang berpulang Kemudiku Selamat Jangan seperti Ku ingin hidup Mengenangkan Sekala puji Sekala hormat Segenap hatiku Mengenangkan Berimbalan Selamat hidupku Sebagai Persembahan Yang hidup Sekala puji Sekala hormat Kenap hatiku Menyembah Terimalah Selamat hidupku Akan Berseru Bahan Yang hidup Semuanya diundang untuk bangkit berdiri Marilah kita berdoa persembahan Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kau sudah Membimbing kami Dan kami juga boleh membawakan Persembahan kami ini Semoga Persembahan ini dapat Diminakan dengan baik juga Tuhan Semoga juga Persembahan ini juga Dapat Tersaluri Buat orang-orang yang membutuhkan Juga Tuhan Dan Menurut Yesus Amin Hari ini Kita telah bersama Belajar Bagaimana Kita dapat Merasakan Penyertaan Tuhan Dalam menjalani Proses kehidupan kita Walaupun Seringkali kita Menghadapi Masalah Dalam proses tersebut Untuk itu Mari kita Mengangkat pujian dari Kita harus membawa Berita Kita harus membawa Berita Para dunia Noga Yang membutuhkan Ketika Tuhan Yang melupa Dan Namanya Menempat Dan Namanya Mampat Dan Namanya Siang Tuhan Kuasa Kristus Ternyata Namanya Jembat Adik-adik Sebelum Sebelum Mengakhiri Kebaktian Kita Marilah Kita Mengarahkan Hati Kita Kepada Tuhan Jadilah Saksi Kristus Terpujilah Tuhan Dan Marilah Kita Menerima Berkat Dari Tuhan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai kita Sekalian Alelujah Alelujah Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati